Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Posko Bantuan Desa Sumber Sari Lumajang, Jawa Timur, kita bergabung dengan Deni Irwan Syah. Selamat malam Deni, bagaimana kondisi warga di sana saat ini? Selamat malam Deni. Bergerak di malam hari di Desa Sumber Sari Supiturah. Ketika warga sudah di pengungsian, 4 titik pengungsian yang berada di Selurang ini, mereka warga-warga di umpulan Desa Sari sudah di sana. Kondisi cuaca, tadi panah, sore, dan pacara, dan malam ini hujan. Demikian, ya. Ya, ketika hujan, apakah ada solusi bagi para pengungsi ini agar tidak kedinginan? Apakah ada bantuan begitu dari warga lainnya? Baik, bantuan ekologistik, pun bahan pokok, sudah banyak berdatangan. Dan kebutuhan warga, satu persatu sudah mulai terpenuhi. Mulai kasur 4, selikmut, sudah mulai ada. Ya, Deni, berbicara mengenai janji Jokowi untuk relokasi. Bagaimana tanggapan warga di sana? Baik, saya mau wancar si warga, siang pasca ada rencana relokasi. Warga menyambut baik relokasi. Itu memang diinginkan oleh warga. Mengingat, setelah satu tahun ini, kita sudah mengalami 2K. Menjadi korban elektrik, dan terpaksa menguntik, serta kehilangan atap da, serta ketawaan mereka. Deni, apakah ada permintaan khusus dari warga untuk relokasi nantinya? Baik, warga menyambut baik dan ingin dipindah ke tempat yang amat. Tidak bermasalahan, tapi warga tetap berharap agar relokasi berada di kecamatan yang sama. Ya, kecamatan Jokowiwo, mereka punya lahat, harus dikerjakan. Demikian, menurut warga. Apakah ada alasan mengapa warga sangat ingin relokasi berada di satu kecamatan yang sama? Ya, itu tadi. Karena mereka punya perkenian yang mereka garap lagi, menurut saya itu. Karena di sini, masyarakat, ada prioritas, petani, dan peternak. Demikian. Baik. Deni, dari informasi yang Anda kumpulkan, apakah masih ada warga yang terisolir dan belum mengungsi? Hingga saat ini. Dan tadi kami ke lokasi, tidak ada warga yang berada di rumahnya. Selain rumah yang terdampak, warga juga memilih mengungsi karena di sana masih gila. Terutama kita, Sumber Sari. Baik, terima kasih. Deni Irwansyah melaporkan langsung dari Desa Sumber Sari, Lumajang, Jawa Tibur.